Halo sedulur, pada video kali ini John akan mengulas tentang sejarah yang mungkin tidak banyak orang tahu Rumah sederhana ini dulunya adalah pusat pemerintahan pada masa agresi militer Belanda yang pertama yang berlokasi di Dukuh Kenjuran, Desa Purwosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Saat ini Bu Ana sebagai pemilik rumah, yaitu ahli waris dari ayahnya yang bernama Raden Mas Ari Sumarmo Sastro di Mulyo adalah sebagai kepala desa Purwosari dan salah satu tokoh yang berperan dalam perjuangan masyarakat kendal dalam mempertahankan kemerdekaan dari gempuran tentara Belanda Peristiwa saat itu adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan militer Belanda yang ingin merebut lagi tanah kekuasaannya yang di Indonesia setelah Indonesia merdeka dari penjajah Jepang Rumah ini adalah rumah milik Raden Mas Sastro di Mulyo, Kepala Desa Purwosari, Kecamatan Sukorejo yang digunakan sebagai pemerintahan sementara Kabupaten Kendal karena dalam keadaan darurat dan sangat mendesak harus dipindah ke daerah ini namun sebelum itu kita simak dulu cerita agresi militer Belanda ini terjadi Dengan kekuatan sekitar 125.000 personil Belanda nekat menyerbu lagi wilayah Indonesia pada tahun 1947 dari Semarang tentara Belanda merangsek ke wilayah Kendal yaitu daerah Kaliwungu dan menguasai Kaliwungu pada bulan Juli 1947 lalu dua hari kemudian Belanda berhasil menaklukkan boja dan menuju daerah Sojomerto gemuk mereka menuju Kendal untuk menguasai pemerintahan Kabupaten Kendal namun Bupati Kendal saat itu yaitu Sumarmo cepat-cepat memindahkan pemerintahan Kabupaten Kendal ke daerah Wolleri pertempuran tentara Belanda dan tentara Indonesia ini sangat timpang karena tentara Belanda membawa 50% kekuatan militernya ke Indonesia yang berupa peralatan-peralatan militer yang sangat canggih pada masa itu sangat lengkap dari tank dengan kaliber yang sangat besar dan sampai pesawat bomber mereka bawa ke sini lanjut lagi setelah Wolleri dikalahkan pemerintahan Kabupaten Kendal berpindah lagi ke daerah Soekorjo tepatnya berada di gedung Kabupaten Kendal yang sekarang menjadi gedung Kirana dulu sempat juga dijadikan bioskop dan tempat main dingdong pada masa kecil saya nah dari wolleri tentara Belanda kesulitan untuk mencapai daerah Soekorjo karena akses jalan dan jembatan sudah diputus semua oleh pejuang bangsa Indonesia namun dengan kelengkapan alutsista milik tentara Belanda mereka menyerang Soekorjo dari udara dan sebelum Soekorjo ditakluklan pemerintahan Kabupaten Kendal dipindah lagi ke daerah Purwosari yaitu di rumah sederhana ini dan berada di Dukuh Kenjuran lokasinya sangat dekat dengan Gunung Perahu oke sedulur saya akan review rumah ini karena ada barang-barang peninggalan sejarah yang masih bisa kita lihat dan saksikan tentunya dirawat baik oleh alih waris yaitu Bu Ana ini ruang tengah berarti dari dulu ini strukturnya seperti ini enggak pernah dirubah sama aksesoris iya ini kata saudaraku katanya gini ah mbokwe juit limang karung pokoknya tetap amben main kursi S-Bankai rasa boleh kursi sudut rasa neko-neko berarti ini memang dari sebelum jenang lahir sudah ada ini ini foto Pak Soeharto masih muda ya oh itu apa ya pengagum Sungarto jadi saya tidak tegal untuk menurunkan hamang ke Bu Ana hamang ke Bu Ana oh berarti sudah tahun lama ya hamang ke Bu Ana sebagai wakil presiden enggak sampai hati lah ini foto sejarahnya itu bapak ibu waktu masih muda ini satu keluarga ini sama adik-adiknya ibu wah ini masih jadul banget ya pakaiannya masih belum ada kalau yang ini sudah berwarna itu sudah cucu-cucunya bapak ibu ini belum lama kalau yang kebanyakan ini yang koleksi dari beliau emang waktu ini berarti dulunya pakai rotan ya berarti yang jenang-jenang diri jarang ya ke ruangan ini ya sekarang ini memang saran sekali saya mungkin kalau kayu struktur kayu masih kuat ya yang enggak kuat ini kan yang apa bagian alas duduknya ini ya ini juga koleksi beliau iya mungkin ini kalau sekarang ya mungkin kalau di anggap-anggap dirupiahkan itu bisa wah banyak yang nyari kolektor pernah ada jumlah yang enggak saya bilang itu wali bilang juta saya bilang itu kan senyuruhnya berapa enggak enggak akan saya jual masa kok bisa mungkin dia waktu berkunjung ke sini iya berarti pernah semacam kayak pengunjung apa kolektor apa-apa itu ke sini ini emang sama tempatnya ini ya ini ini kak kalau ini sih enggak bukan sama dulu ini oh berarti ini ya nah ini untuk geribik nih dari 51 belum di bukan kalau ini tahun 78 kalau enggak salah oh 78 78 iya ya masih sangat ini tradisional ya pakai bambu yang dianyam ini ini belum pernah oh ini ada yang nganubro pihak penghargaan oh ini namanya itu Bapak Sastro di Mulyos di sini masih sering masih sering buat bersumpulan paling tidak warga yang dukungan kendulan si warga yang dukungan kendulan iya iya oh iya karena selain desain itu bukan di ini ya bukan di disuruh ini ya iya disuruh ini disuruh ini disuruh banol banol iya emang kosong kosong enggak gimana ya saya sendiri kan ini emang kalau mungkin ukuran zaman dulu mungkin mewah sekali zaman dulu iya mungkin iya ya mas iya mungkin emang mungkin yang punya lemari kan enggak semua orang waktu zaman dulu ya kan tapi emang sudah enggak ada apa-apanya ya Bapak pindah disana sarinya di kamar sebelah situ ini emang ranjangnya emang dulu seperti ini wantan kelambu kayak gitu ya di film memang lampir ya ini langkah dengan ini ya ranjang teman dulu tapi masih kokoh sekali ya iya masih biasa masih berarti beliau benar-benar masih utuh enggak ada yang iya atasnya masih kokoh semua tapi ini emang dicat baru apa emang dari dulu catnya gak pernah saya cat tapi emang warnanya putih dari awal ya ini dinding memang putih emang putih emang putih emang berat-berat enggak berani merubah ini ya ini dulu mecat kepalak disanya oh iya karu-karuan kayak gini mas meja kampus kepala desa yang ini kalau yang ini yang ini meja dahar ini mas oh meja dahar iya ini satu lembar ini bu enggak enggak oh enggak oh yang ini ya ini yang meja ini ada alat giling kopi tasnya digunakan tasnya digunakan iya oh masih digunakan ini belum lama asri banget ya suasana nih banyak bunga-bunga taman keluar dari rumah ini langsung disambut suasana asri dan indah ini ada pohon delima juga sangat indah dan asri suasananya sangat sejuk sekali ini ada batu ada ini batu bentuknya seperti ini memang buat kursi mungkin ini disebelah ada masjid Al-Falah nah untuk halamannya ini sangat ikonik ya karena menggunakan batu kali yang ditata dan disalah-salah batu itu ditubuhi oleh rumput Jepang nah ini yang ini permukaannya tanah dan ditanami rumput pokoknya sangat bagus banget nah masjid ini bernama Baytul Falah yang berarti rumah kemenangan mungkin disini dulu terjadi pertempuran dan di sebelahnya ada rumah untuk strategi ini ya jadi mereka menganalatikan masjid ini sebagai bentuk bukti perjuangan di tanah kenjuran ini ya bagus banget masjidnya sedulur bertingkat ya sangat luas dan lumayan megah tapi sayangnya ini beduknya jebol dulu kok ini yang ganti ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum jadi kabupaten di apa ya namanya pendopong pernah jadi kabupaten kendal itu pernah disinggah disini walaupun cuman beberapa hari mungkin sedikit sejarah rumah ini dulu pernah dijadikan kantor pemerintahan iya ngertikannya bapak ibu seperti itu berarti tapi waktu itu rumah ini sudah dibangun pendopo itu waktu itu ya rumah-rumah pribadi rumah pribadi rumah pribadi bapak ibu rumah pribadi bapak ibu iya terus buat kantor pendopo itu buat sementara karena karena dari kendal pindah ke mana lebih parah lagi mana namanya cepiling cepiling bombardir kalau lari bombardir lagi sampai ke sini berarti tempat persembunyian mungkin ini dulu masih masih rumah mungkin ya terus mungkin karena rumah ini mungkin dulu luas atau gimana mungkin seperti itu dan menurut cerita beliau ya bapak sama ibu itu memang dulu itu beliau sudah menjadi pejuang yang sana daerah temanggung itu kan katanya istilahnya daerah pemerintahan republik daerah republik juga yang sebelah temanggung kalau yang sini itu katanya dulu penjajahan jadi bapak sama ibu itu dalam hatinya murni murni republik tapi karena sini jadi daerah penjajahan kan harus bermubadua harus baik sama penjajahan tapi mengopeni tentara republik pejuang ya nah waktu itu katanya itu kalau tentara republik itu yang masih makan dari sini dari bapak ibu yang makan seadanya zaman waktu itu ada nasi aja kan udah alhamdulillah itu pun kita gak gampang untuk cari bahan makanannya bapak itu dulu nyambi tadi bakul bako mas oh dulu bakul bako itu pun juga cuma buat alasan ke penjajah pernah suatu saat katanya bapak jual tembak kan ke pekalungan waktu itu kan masih susah ya mas ya masih susah akses transportasi jual tembakonya ke pekalungan katanya terus pulangnya itu kan bawah sembahku waktu itu paling gereh lah mas beli ini apa kain kain bahan bahan pakaian bapak dihadam sama antek-anteknya Belanda ini kok bapak seperti ini buat apa alasan bapak ya ini untuk dijual karena anak di daerah saya itu susah untuk mencari bahan-bahan seperti ini dan untuk ini kain-kain juga untuk bagian anak anak istri saya untuk ya pokoknya orang-orang yang membutuhkan itu alasan alasan padahal enggak ya untuk tentara itu tadi berarti setara langsung kayak Belanda itu mengenal baik sama bapak yang ya ya sering kesini pernah katanya mas waktu itu pas ada tentara disini mau ambil nasi ini tiba-tiba yang Belanda datang bingung gimana ini Alhamdulillah suruh lari lewat belakang yang Belanda enggak tahu enggak enggak lihatlah kalau seandainya Belandanya tahu pasti serumah ini pun sudah dibunuh semua pengkhianat itu ya pernah itu terus pernah lagi ada tentara disini yang enggak sempat keluar itu Belanda datang itu ibu itu habis apa kasur itu kabue di toke kain itu untuk popo anak-anaknya mas kain kain kasur ibu iya mungkin kalau orang sekarang kan enggak bisa bayangin mas kain kasur enggak popo anak tapi zaman waktu itu kan mungkin susah sekali kain-kain seperti itu ya nah itu tentara yang masih disini itu diunggu dikabuk sama ibu dikamar terus tentara kan seperti begini katanya terus ngk pipis barang pipis yang penting yang penting yang penting kalau kita coba ini ibu seperti itu itu waktu bersembunyi iya dikamar diurugi kapok itu kapok bongkaran kasur itu katanya dikamar juga ditili sama pedagang ini apa kapok ibu 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 beda saja kapok kok kapok dikoyong iya orang kain tak mpupok alhamdulillah itu enggak di orang konangan alhamdulillah kristiallah melindungi sejarah kelamin itu seperti itu ya itu maksudnya dulu kan digempur sama belanda itu terus lari kesini ya maksudnya yang lari kesini itu semacam kayak pejuang atau emang dari pemerintahan kendal juga itu maksudnya kayak bupati kalau sekarang bupati orang pendeburan gitu iya pemerintahan pemerintahan jadi waktu itu emang pemerintahan itu pindah kesinilah sementara kesini buat mungkin mengatur strategi atau gimana gitu ya mungkin itu terus apa ya menyelamatkan dokumen kali ya mas ya mungkin ya saya kurang 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 tahu persis itu kalau boleh tahu berapa lama di rumah ini saya kurang tahu kalau tentara Belanda menurut ceritanya yang berarti kalau sama penduduk sipil mereka melawan gak apa hanya memusuhi tentara Indonesia saja kayaknya kayaknya cuman memusuhi tentara kalau sama penduduk sipil kayaknya enggak cuman gak pernah juga di kampung ini ditembaki oh berarti mungkin dikira penyamaran mungkin ya itu yang di pelanggaran internasional kan itu yang sama yang di Sulawesi itu Westerling itu juga oh pernah katanya dulu kan ada adik-adik sepuluhnya ibu saudara-saudara ibu kan orang tuanya pada fungsi di hutan terus anak-anaknya kan dititipin disini pagi-pagi kecil-kecil ya mungkin seusia SD SMP gitu ya ibu kan gini tak ngeliwat segendodolan terus nge-onah bom piye nge-onah bom layu ngulon gitu kan lari ke hutan bener itu luar biasa nge-bom dari pesawat kabarnya dulu ya mungkin iya kalau nge-bom iya iya dari atas iya kan nah itu kan terus sampai sore baru selesai ibu kan terus nyari saudara-saudara sampai sana itu ibu sambil teriak teriak gitu alhamdulillah selamat semua waktu itu katanya 13 anak yang anak masih kecil-kecil ya tapi mereka itu karena masih anak-anak jadi belum tahu masih polos bahayanya bilang yuk aku mau meruh ini ini kaya kaya geni dua tapi kan itu terus ada yang cerita lagi mungkin nganu kaya nanas nanas bom kan kayak nanas kan rumah ini juga pernah dipukar iya dipukar tahun itu yang depan itu 51 tahun 51 iya 51 sampai sekarang belum pernah dirubah dan kita sudah sepakat siapapun yang disini gak boleh merubah rumah maupun isinya yang musuh yang depan semua semua tapi alhamdulillah ini awet ya rumah itu gak pernah paling rusak sedikit ada rusak terus di tambah sulam nanas tapi ini kan gak merubah struktur oh iya kalau boleh tahu nama yang sepanjangan yang menjabat sebagai kepala desa ini siapa bapak sastro di mulio bapak sastro di mulio beliau menjabat sebagai kepala desa mulai tahun berapa kira-kira saya ingatnya berakhirnya itu 87 87 tapi katanya 30 tahun lebih itu menjabat sebagai kepala desa ini beruas hari ini 30 tahun lebih dan ini dulu berarti rumah ini juga kantor kepala desa mungkin iya makanya terus pendopo itu zaman dulu kan belum ada kepala desa mas jadinya kan semua kegiatan desa itu di rumah oh di rumah kepala desa iya oh karena ini rumah kepala desa mungkin terus apa buat ini ya buat perkumpulan itu tadi kalau waktu itu kayaknya bapak belum jadi kepala desa waktu dulu malah belum jadi kepala desa kayaknya belum berarti emang tapi memang jiwa pejuangnya dan ini mas bapak saya dapat penghargaan dari bambu runcing bambu runcing itu waktu di makamnya di semating itu apa namanya pahlawan tanda sebagai pahlawan itu tahun berapa itu tahun berapa itu tahun berapa itu harus melalui proses yang panjang kalau harus gelar pahlawan itu kan sebenarnya harus ada pengajuan dulu kayaknya dulu itu dulu bapak enggak pernah kerso kalau untuk mengajukan selalu jawabnya saya ikhlas Gusti Awasim itu yang yang mengajukan teman-temannya bapak iya biasanya seperti itu dari sasi hidup beliau mungkin yang masih ada gitu terus wah ini sangat berjasa di sini dan sebagai pahlawan kalau sekarang di makam kan di mana di samping masjid ini 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 dulu kan tanah punya kita juga masjid ini itu dulu wakaf ya berarti ya emang keluargane bapak enggak itu emang dulu orang ya kalau sekarang mungkin orang orang punya kalau dari namanya aja kayak ala-ala keratonan Surakarta kalau enggak ini daerah Ngayok Yakarta kalau bapak sastrawi bapaknya ada marganya itu yang ini malah dari ibu yang ada terahnya dari ibu itu emang ada keturunan dari kerajaan atau dari Jogja katanya ya mas ya pastinya kan saya enggak tahu kalau ibu namanya Sri Sudhiyasih ibu Sri Sudhiyasih itu juga di sini juga makamnya enggak dimakam umum kalau itu kalau bapak itu dulu kok bisa di sini permintaan dulu mbah mbah dimakamkan di sini yang pertama kan mbah dari dulu yang wakaf pertama itu mbah terus karena butuh pelebaran ya terus akhirnya bapak sama ibu nambahin terus itu kenapa kok makam mbah itu dulu di situ karena itu tanah mbah bapak juga menjelang setel itu memang ngendiko ke saya siswa bapak orang 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 untuk ibu anak sendiri berarti menangi yang sepainya di umur berapa sampai jelas bapak itu meninggalkan 98 98 98 berarti sering berkomunikasi ada pesan-pesan dari beliau untuk anak-anaknya atau untuk generasi-generasi berikutnya mungkin yang jadi nasihat ada yang pernah dikatakan bapak bapak ibu itu khususnya zaman jadi orang yang benar jadi orang yang bermanfaat jadi orang baik terima kasih selamat menikmati